Intro Hai guys, welcome back to Prisayman Masih bersama dengan saya Victor Di Jawab Alkitab kali ini Kita akan membahas mengenai sebuah video Yang sempat viral belakangan ini Melalui aplikasi TikTok Dimana ada seorang pendeta yang membuat video Seperti ini Intro Ayat yang ada dalam video ini Itu merujuk kepada Wahyu 19 Ayatnya yang ke-16 Dimana ayat ini sedang berbicara Mengenai Yesus Jadi, apakah artinya Yesus itu memiliki tato? Satu hal yang kita perlu ingat Saat kita membaca ayat dalam Alkitab Adalah kita perlu mengetahui dulu Konteks daripada ayat tersebut Dan konteks daripada ayat ini Adalah sedang berbicara mengenai penglihatan Yohanes Akan perang akhir zaman Atau yang kita kenal juga sebagai Battle of Armageddon Dimana dia melihat bahwa Yesus datang untuk kedua kalinya Dengan mengendarai kuda berwarna putih Yang datang dari surga Dan melawan kekuatan si iblis Atau yang kita kenal sebagai bis Di dalam Alkitab Wahyu Dan disinilah Wahyu 19 ayat 16 Sedang mendeskripsikan mengenai Yesus Dan kita baca di dalam terjemahannya Bahasa Indonesia adalah seperti ini Dan pada jubahnya Dan pahanya Tertulis suatu nama Yaitu Raja segala raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Pertama-tama Kita perlu terlebih dahulu Mengerti konteksnya Dimana pada saat Yesus turun menjadi manusia Ia mengambil rupa sebagai orang Yahudi Dan sebagai orang Yahudi Ia juga mentaati hukum Yahudi Dimana tertulis di Imamat 19 ayatnya ke-28 Seperti ini Janganlah kamu menggoresi tubuhmu Karena orang mati Dan janganlah merajah Tanda-tanda pada kulitmu Akulah Tuhan Kita juga membaca Di Matthew 5 ayat yang ke-17 Disitu dikatakan bahwa Yesus itu datang Bukan untuk meniadakan hukum Taurat Tapi untuk mengendapinya Jadi bisa dipastikan Bahwa yang tertulis Di pahanya itu Bukanlah Tato Tapi apakah itu? Berikutnya Kita perlu mengerti bahwa kitab wahyu itu Penuh dengan simbolisme Termasuk wahyu 19 ayatnya yang ke-16 Apa buktinya? Buktinya mudah sekali Kita bisa melihat bahwa di pasal yang sama Dituliskan bahwa mata Yesus itu Seperti api yang menyalah Jubahnya Seperti tercelup dalam darah Dan dari mulutnya Keluar pedang Sudah pasti Bahwa deskripsi tersebut Bukanlah untuk kita maknai secara literal Begitupun juga dengan nama yang tertulis di paha Yesus Gitu pun adalah sifatnya simbolis Bukan untuk dimaknai secara literal Bahkan sangat mungkin Bahwa apa yang dimaksudkan oleh ayat ini Sebenarnya itu bukan tertulis di kulit Tapi melainkan di jubah Yesus Yang menutupi hingga pahanya Pada zaman dahulu Seorang raja Ataupun juga seorang bangsawan Seringkali memiliki gelar Ataupun juga panggilan kehormatan Yang biasanya ditulis pada bajunya Ataupun juga pada pedangnya Baik itu di gagangnya Ataupun juga di sarungnya Dan seperti kita tahu Biasanya itu sarung pedang itu Berada di sekitaran paha Jadi mungkin saja Ini yang dimaksud juga oleh ayat ini Kemungkinan lainnya Adalah bahwa Yesus Digambarkan membawa banner Ataupun juga selempang Yang dipakai dari pundaknya Hingga ke pahanya Dan di selempang tersebutlah Tertulis Raja segala raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Apapun itu kemungkinannya Saya rasa tidaklah mungkin Untuk Yesus itu memiliki tato Karena ia tidak akan melanggar Hukum imamat Namun Cara terbaik untuk mengonfirmasi Hal tersebut Adalah dengan bersama dengan Yesus Saat ia kembali Untuk memerangi orang-orang Yang telah memiliki Mark of the Beast Oke guys Sekian lupa untuk episode kali ini Semoga episode kali ini Bisa memberkati kita semua Dan juga menambah Pengetahuan kita semua ya Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Serta komen Kalau ada hal-hal Yang kita bisa diskusikan bersama Dan jangan lupa juga Buat subscribe Serta nyalakan loncengnya ya Supaya kamu gak ketinggalan Video-video selanjutnya So thank you guys for watching See you in another episode Stay safe and God bless Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax